Anjloknya produksi garam di desa Pijot, kecamatan Keruak ini, sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat cuaca mendung yang terus terjadi, mengakibatkan asupan sinar matahari saat proses produksi garam tidak maksimal. Petani garam di tempat ini biasanya memproduksi hampir 4 ton setiap bulannya, namun kini hanya 1 ton bahkan bisa kurang. Selain itu, harga penjualan juga naik, hingga Rp130.000 per 15 kg, dari sebelumnya hanya Rp50.000 per 15 kg-nya. Kelangkaan bahan kebutuhan dapur ini memang sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir, yang diikuti oleh lonjakan harga jual. Bahkan, petani garam di desa Pijot kerap menjual ke luar daerah, namun setelah produksi menurun, mereka hanya menjual di sekitar Lombok Timur saja.